jadi ketika bunda mendengar kata induksi bunda jangan langsung berpikir bahwa bunda akan dilakukan sesar tidak bunda jadi induksi itu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama bunda Irawati masih di channel bunda bidan Irawati pada kesempatan kali ini bunda akan membahas tema tentang induksi persalinan apakah induksi persalinan itu dan induksi persalinan itu ada berapa macam nanti bunda akan menjelaskannya lebih lanjut lagi lebih detail lagi tapi sebelumnya buat ibu-ibu yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya ibu-ibu tidak ketinggalan pembahasan materi-materi dari bunda selanjutnya baik langsung saja bunda akan menjelaskan tentang induksi persalinan kata induksi itu artinya proses pemacu untuk merangsang adanya kontraksi datang jadi tujuannya induksi itu adalah untuk memacu kontraksi datang supaya terjadi pembukaan nah ada berapa macam sih induksi itu induksi ada dua macam yang pertama itu namanya induksi alami yang kedua itu induksi dengan menggunakan obat nah jadi bunda-bunda biasanya disarankan oleh dokter sebelum dilakukan induksi secara medis bunda harus melakukan induksi alami terlebih dahulu induksi alami sudah bunda jelaskan di pembahasan sebelumnya yaitu dengan menggunakan hormon prostagalandin dari sperma suami yang masuk ke dalam saluran vagina ibu yang masuk ke dalam saluran rahim ketika hormon tersebut sudah menyentuh mulut rahim nantinya hormon tersebut akan membuat mulut rahim menjadi lunak menjadi mudah untuk membuka jadi karena terjadi proses pelunakan di mulut rahim oleh hormon prostaglandin tersebut makanya mulut rahim kita akan menjadi semakin lunak semakin bisa membuka semakin membuka lebar untuk keluarnya janin kita jadi penting sekali hormon prostaglandin untuk proses pembukaan mulut rahim dari mana kita mendapatkan hormon prostaglandin tersebut yaitu dari cairan sperma suami kita bagaimana caranya sudah bunda jelaskan di pembahasan sebelumnya dengan melakukan hubungan suami istri yang baik dan benar sesuai arahan video bunda sebelumnya yaitu yang terpenting disini bunda tidak terlalu lama telentang ditakutkan kondisi bayi bunda kekurangan oksigen jika bunda terlalu lama telentang maka saluran tersebut akan tertekan dan aliran darah oksigen makanan kebayi akan terhambat jadi kalau melakukan hubungan suami istri boleh saja dengan posisi telentang yang bunda jelaskan di video sebelumnya asalkan tidak terlalu lama jadi ketika pemanasan boleh dengan posisi miring dengan posisi miring kekiri karena miring kekiri oksigen makanan aliran darah kebayi bunda akan semakin lancar dan tidak menekan pembuluh vena yang mengalirkan darah kebayi bunda jadi bayi bunda asupan oksigen akan terus mengalir dengan baik dengan lancar dan tidak terhambat itu adalah induksi alami dengan hormon prostaglandin sedangkan induksi secara medis atau dengan menggunakan obat itu dilakukan oleh dokter atas indikasi tertentu jadi misalkan yang pertama karena usia kandungan bunda sudah semakin tua sudah lebih dari HPL atau lebih dari 40 minggu misalkan usia kandungan bunda sudah menginja 41 minggu atau bahkan lebih dan kondisi ari-ari bunda sudah terjadi pengapuran kondisi placenta atau ari-arinya sudah terjadi pengapuran kemudian jumlah air ketubannya pun sudah sedikit sudah berkurang atau bahkan sudah habis karena semakin tuanya usia kehamilan atau bahkan keadaan air ketubannya sudah keruh sudah gelap sudah tercampur dengan mekonium atau tercampur dengan BAB bayi bunda kemudian detak jantung bayi bunda melemah atau meningkat tidak normal jadi kondisi demikian dapat membahayakan janin bunda karena tidak memungkinkannya untuk dipertahankan atau dilanjutkan ditunggu lagi lebih lama maka dokter biasanya menyarankan untuk bunda melakukan induksi nah jadi ketika bunda mendengar kata induksi bunda jangan langsung berpikir bahwa bunda akan dilakukan sesar tidak bunda jadi induksi itu bukan sesar perlu diingat induksi itu bukan sesar induksi itu adalah proses pemberian obat baik ke dalam lubang vagina diberikan obat atau melalui selang infus yang obat itu tadi tujuannya jika masuk ke dalam tubuh bunda itu akan membuat bunda merasakan kontraksi kontraksi rahim yang bunda rasakan itu akan membuat rahim bunda dan mulut rahim bunda itu akan melunak dan bisa membuka jadi diharapkan dari proses induksi itu rahim bunda akan melakukan proses pembukaan proses pembukaan sampai pembukaan lengkap yang nantinya bunda akan bisa melahirkan secara normal jadi diingat induksi itu bukan melahirkan secara sesar jadi jika dokter menyaratkan untuk induksi bunda harus tetap tenang karena itu mungkin jalannya supaya bayi bunda segera dilahirkan karena atas indikasi-indikasi yang sudah dokter jelaskan ke bunda bahwa jika tidak dilahirkan segera bayi bunda dapat mengalami komplikasi atau kegawatan janin yang dapat membahayakan nyawa janin bunda atau bahkan nyawa bunda sendiri jadi dengan diinduksi bayi bunda akan segera dilahirkan nantinya bunda akan mengalami kontraksi akan mengalami pembukaan dan sampai pembukaannya bertambah bertambah sampai pembukaan lengkap dan jika sudah pembukaan lengkap nanti bunda akan dipandu untuk melahirkan secara normal jadi induksi itu tujuannya untuk kontraksi dan sampai pembukaan lengkap jadi jika bunda berpikir bahwa induksi itu adalah sesar itu salah ya bunda induksi adalah usaha supaya bunda tetap melahirkan secara normal diharapkan dengan induksi adanya pembukaan rahim dan dengan adanya pembukaan sampai pembukaan lengkap nantinya bunda bayi bunda dapat lahir secara normal dan balik lagi karena itu adalah sebuah usaha jika di tengah usaha dinyatakan bahwa pembukaannya tidak berjalan secara baik bahkan pembukaannya menjadi terhenti tidak maju-maju nantinya dokter menyarankan karena sudah tidak ada lagi usaha yang dilakukan kalau kita menunggu terlalu lama lagi bayi bunda akan lebih bahaya lagi akan lebih membahayakan lagi untuk itu dokter menyarankan biasanya jika induksi ini gagal barulah dokter menyalankan untuk tindakan sesar jadi bukan semata-mata diinduksi langsung sesar nanti ada tahapan-tahapannya ada pengawasannya dulu sampai pembukaannya itu lengkap dan ketika proses induksi bunda harus tetap tenang tetap relax tetap fokus jangan sampai keadaan bunda yang cemas dan khawatir bisa meningkatkan tensi bunda bisa membuat keadaan jani lebih gawat lagi sehingga dokter bisa menyarankan untuk tindakan sesar karena semua yang diperiksa itu hasilnya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya tindakan induksi lagi jadi untuk itu ketika bunda disarankan dokter induksi bunda harus tetap tenang tetap relax tetap nyaman jangan sampai was-was cemas takut atau bahkan bisa mempengaruhi kondisi tensi bunda menjadi naik saking dedekannya jantung bunda naik tensi bunda naik kemudian detak jantung dedeknya bisa naik juga karena bunda dedekan karena bunda dan janin itu ada ikatan batin jika bunda merasakan cemas bayi bunda pun akan merasakan cemas jika bunda merasakan deg-degan bayi bunda juga akan merasakan deg-degan untuk itu apapun proses yang bunda jalani bunda harus tetap ikhlas harus menjalannya dengan hati yang lapang dengan ikhlas dengan tenang dengan relax dengan fokus dengan penuh kebahagiaan karena yang bunda tunggu-tunggu selama 9 bulan akan segera lahir untuk itu harus semangat karena sebentar lagi buah hati tercinta bunda akan segera lahir bagaimanapun caranya baik itu lahir normal melalui induksi ataupun sesar bunda harus menjalannya dengan senyum kebahagiaan jadi sekarang bunda sudah tahu bagaimana induksi itu bagaimana proses induksi baik secara induksi alami atau secara induksi medis untuk itu bunda harus melakukannya induksi alami mulai dari trimester 3 yaitu 37 minggu ke atas jadi di usia 37 minggu ke atas bunda sudah diperbolehkan untuk induksi alami jangan nunggu instruksi dari dokter atau bidan bunda boleh langsung melakukan induksi alami bersama suami karena induksi alami sangat disarankan atau dianjurkan untuk kehemilan di trimester 3 di usia 37 minggu ke atas di hadapan dengan induksi alami bunda akan melahirkan tepat pada waktunya dan tidak lebih dari HPL atau bisa sampai 41 minggu ke atas jadi apapun jalan proses persalinan yang bunda nantinya hadapi bunda harus menghadapinya dengan tenang relax dan fokus dengan tetap menyambut kelahiran bayi bunda yang sudah bunda tunggu-tunggu selama 9 bulan dengan penuh rasa bahagia dengan senyum dan semangat oke demikiannya dapat bunda sampaikan tentang induksi pada hari ini kurang lebihnya bunda mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati